Hai semua, ketemu lagi di channel Masak Lenda Puspetasari Gimana nih kabarnya teman-teman? Semoga kalian sehat selalu ya Di video kali ini, aku bikin kue basah yang simple dan ekonomis tapi rasanya enak Kalau disini namanya kue Mataro Dabun Kue ini hanya menggunakan singkong tanpa tambahan tepung Teksturnya itu kenyal dan legit Selain cocok untuk teman minum kopi Kue ini bisa juga untuk ide jualan, isian snack box atau sajian acara di rumah Karena cara buatnya yang mudah, jadi langsung aja yuk kita ke cara membuatnya Untuk membuat kue ini, singkongnya akan kita haluskan terlebih dahulu Disini aku menggunakan chopper Kalau teman-teman gak punya, bisa kalian parut 1200 gram singkong yang sudah dicuci bersih dan dipotong-potong Dibuang sumbu tengahnya ya bun Untuk menghaluskannya, tidak aku tambahkan air Tambahkan 180 gram gula pasir dan setengah sendok teh vanili Kalau teman-teman gak punya yang bubuk, bisa pakai vanili yang cair Ini singkongnya sudah halus seperti ini bun Tidak perlu disaring Langsung saja singkong ini kita bagi menjadi 3 bagian sama rata Setelah singkong dibagi menjadi 3 bagian sama rata Lalu aku tambahkan dengan pewarna makanan Disini aku beri warna hijau, kuning, dan merah Sampai jumpa di video selanjutnya Oke bun, untuk singkongnya sudah siap kita cetak ya Tapi sebelumnya siapkan dulu cetakan Dan dioles dengan minyak Biar nanti kue yang kita buat tidak lengket Selanjutnya untuk toppingnya Disini aku menggunakan pisang Pisangnya bisa kalian gunakan pisang apa saja ya Langsung aja pisangnya kita potong-potong seperti ini Setelah dipotong-potong Kita letakkan pisangnya ke dalam cetakan Selanjutnya kita masukkan singkong Yang sudah kita beri warna tadi Sambil ditekan-tekan dan dirapihkan Dan seperti ini ya bun Kita isi sampai penuh Dan lakukan sampai semuanya selesai Kalau semuanya sudah dicetak Bisa langsung kita kukus Untuk kukusannya jangan lupa dipanaskan sebelum digunakan Airnya sudah mendidih dan beruap banyak Langsung aja kita masukkan cetakan Yang sudah kita isi dengan singkong Kita kukus kurang lebih 15-20 menit Dengan menggunakan api sedang cenderung kecil Ini kuenya sudah matang Bisa kita angkat dan tunggu sampai dingin Baru kita keluarkan dari cetakannya Nah ini dia kue mata roda Sudah jadi Rasanya enak banget Kenyal dan legit Gimana bun Gampang kan cara buatnya Semoga video ini bisa memberikan inspirasi Dan manfaat untuk kalian semua ya Sampai disini videoku kali ini Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis Sampai ketemu di videoku selanjutnya Sampai ketemu di video selanjutnya Sampai ketemu di video selanjutnya